Cakra Sudarsana adalah senjata Dewa Wisnu yang telah tumbuh dalam kebanggaannya di zaman Dua Paryuga Cakra Sudarsana merasa bangga akan dirinya Karena merasa diri adalah senjata terkuat di alam semesta yang selalu digunakan untuk membunuh orang berdosa oleh Dewa Wisnu Untuk menghilangkan kesombongan Cakra Sudarsana, Krishna meminta bantuan Hanuman Kisah Hanuman menelan Cakra Sudarsana adalah bagian dari upaya ini Ketika Hanuman sedang dalam meditasinya di Himalaya Hanuman tidak menyadari bahwa Treta Yuga telah berakhir dan dua para Yuga telah dimulai Dia juga tidak menyadari bahwa tuannya Sri Rama telah menjelma kembali menjadi Krishna Hanuman terus-menerus bermeditasi pada Sri Rama Maka suatu ketika Sri Krishna meminta Garuda untuk menyampaikan pesannya kepada Hanuman Krishna meminta Garuda untuk menyampaikan pesan pada Hanuman bahwa Sri Rama telah memanggilnya Ketika Garuda sampai di Himalaya Ia tertawa melihat wujud Hanuman Melihat tingkah Garuda Hanuman lalu mengikat Garuda dengan ekornya Garuda merasa sesak Ia pun lalu meminta maaf pada Hanuman Dan memintanya untuk melepaskan ekornya Setelah dilepas Hanuman Garuda kembali mengikat Hanuman dengan kekuatannya Dengan menyebut nama Sri Rama Hanuman berhasil membebaskan dirinya Hanuman lalu kembali mengikat Garuda Dan lalu melemparnya ke angkasa Melihat kekuatan Hanuman Garuda menjadi gemetar ketakutan sambil mengatakan pesan dari Krishna Untuk meminta Hanuman datang kedua raka Karena Sri Rama telah menunggunya Hanuman pun segera terbang kedua raka dengan kecepatan penuh Di sisi lain Sri Krishna telah menugaskan Chakra Sudarsana Untuk menjaga gerbang utama Karena dia sedang menunggu tamu penting Chakra Sudarsana sangat bangga dengan kekuatannya Dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya Hanuman segera mencapai dua raka Tetapi dihentikan dengan Chakra Sudarsana Hanuman tidak ingin membuang waktunya Untuk berdebat dengan Chakra Sudarsana Karena keras kepalanya Hanuman lalu bertarung dengan Chakra Sudarsana Setelah ini Hanuman lalu meraih Chakra Sudarsana dan melanya Hanuman lalu bisa memasuki istana Segera Sri Krishna dan Satya Bama muncul dihadapan Hanuman Sebagai Rama dan juga Sita Hanuman dipenuhi dengan kegembiraan Lalu bersujud kepada mereka Krishna lalu memberikan Hanuman buah-buahan Karena dia adalah tamu istimewa Hanuman dengan gembira mengambil buah-buahan tersebut Dia lalu baru ingat bahwa Chakra Sudarsana mengganjal mulutnya Hanuman kemudian mengatakan pada Krishna Bahwa semacam logam mencoba mantikannya Dan karena dia sedang terburu-buru Hanuman terpaksa melanya begitu saja Krishna lalu mengatakan bahwa itu adalah senjatanya Chakra Sudarsana Segera Hanuman memuntahkan Chakra Sudarsana yang menyadari kesalahannya Dan dia tidak pernah lagi membanggakan kekuatannya Atau hubungannya dengan Dua Wisnu Baiklah teman Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!